Dalam pesta demokrasi kali ini, kepolisian daerah Sulawesi Barat memastikan keamanan warga saat menggunakan hak pilihnya di TPS di daerah masing-masing. Kapolda Sulawesi Barat juga menjamin pelaksanaan pesta demokrasi Indonesia berjalan aman, adil dan damai. Kapolda Sulawesi Barat berikjenpol Baharudin Jafar MSI memastikan dan optimis pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres di Sulawesi Barat berjalan aman, lancar dan damai. Kepolisyen daerah Sulawesi Barat menurunkan 2.809 porsenil bersama TNI 1.207 dan 7.728 petugas Linmas. Untuk melakukan pengamanan di 3.865 tempat pemungutan suara yang ada di Sulawesi Barat. Berikut wawancara reporter kami, Ifni Priscila, bersama Kapolda Sulawesi Barat, berikjenpol Baharudin Jafar. Pemirsa hari ini rakyat Indonesia berpesta. Dan untuk yang pertama kalinya dalam perjalanan sejarah demokrasi Indonesia, pemilihan capres dan anggota legislatif diadakan secara bersamaan. Di samping saya saat ini sudah ada Bapak Kapolda Sulawesi Barat, Bapak Rikjenpol Baharudin Jafar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik. Baik Bapak, bisa minta waktunya sedikit? Boleh. Baik Bapak, apa tanggapan Bapak mengenai Sulbar yang salah ditetapkan Polri sebagai 10 daerah dengan rawan konflik pemuli 2019? Apakah ada piat-pia khusus dalam menghadapi potensi konflik yang ada atau akan terjadi di Sulawesi Barat? Ya, Alhamdulillah sampai dengan sekarang, pemungutan suara sudah berlangsung. Kami beserta rekan-rekan TNI sudah melaksanakan patroli bersama, mengamankan seluruh wilayah yang kami datangi. Dan Alhamdulillah sampai dengan sekarang masih dalam keadaan aman. Yang penting kia tadi ditanya adalah ini adalah pesta kita bersama, sama-sama kita menjaganya. Sehingga pesta ini berlangsung dengan baik dan NKRI tetap satu. Baik. Bapak, untuk pelaksanaan pemilu hingga pemungutan suara hanya berlangsung beberapa hari saja sesuai dengan undang-undang pemilu. Pertanyaan saya untuk pengamanan tersebut, sampai kapan personil Sulawesi Barat disiagakan Pak? Personil kita, kita siagakan sampai dengan seluruh tahapan selesai. Situasional, kapanpun, setiap saat, TNI Polri siap mengamankan sampai kapan pun dibutuhkan. Baik, terima kasih Bapak Kapolda Sulawesi Barat. Tentunya kita semua berharap pemilu kali ini boleh berjalan dengan aman dan damai. Dari Kapolda atau kan Perpolda Sulawesi Barat, saya Ifni Priscila Irwan Farvenkes memberitakan. Untuk memastikan pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Barat berjalan aman, Kapolda bersama Wakil Gubernur Sulawesi Barat dan Rem 142, KPU dan Bawaslu melakukan kunjungan ke beberapa TPS yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat. Hal ini dilaksanakan sebagai monitoring pelaksanaan pemilu 2019. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Lipan Ainews melaporkan.